Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di channel angka desain nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin desain banner toko elektronik atau toko handphone dan laptop ya temen-temen untuk contohnya seperti yang saya tampilkan di display ini nah kita akan bikin satu persatu step-by-step desain seperti yang saya tampilkan ini nah contohnya seperti ini Nah untuk aplikasinya sendiri saya menggunakan aplikasi Corel draw tipe X7 ya teman-teman namun jika teman-teman memakai versi lain dari aplikasi Corel draw juga masih bisa mengikuti karena untuk tools dan juga menunya Corel itu dari versi-versi perubahannya cuman sedikit ya teman-teman jadi untuk tempat toolnya untuk cara pengerjaannya menggunakan aplikasi Corel draw tipe berapapun itu hampir mirip-mirip nah kita langsung saja masuk ke tutorialnya untuk langkah pertama teman-teman bisa menentukan ukuran dari artboardnya yaitu ukuran bidangnya ini saya menggunakan ukuran kita ganti dulu satu hanya menjadi sentimeter ya teman-teman di sini Oh ya kenapa background saya warna hitam karena agar tidak menyelamatkan saja teman-teman untuk bikin background warna hitam seperti tadi cukup kita pilih rectangle tool seperti ini kita perbesar kita perkecil maksud saya tampilannya sampai maksimal lalu kita bikin persegi seperti ini dan kita centang warna hitam lalu tekan pada keyboard shift dan pack down nah selanjutnya kita klik kanan pada background warna hitam dan kita pilih log-log objek nah seperti ini sebenarnya untuk versi di atasnya versi X7 ini bisa ya teman-teman untuk bikin tema Corel draw menjadi hitam cuman untuk versi yang saya gunakan ini belum bisa jadi saya mengakalinya dengan seperti ini saja nah oke langsung kita masuk ke tutorialnya di sini saya misalnya menggunakan ukuran 200 kali 80 cm ya teman-teman nanti untuk teman-teman sendiri bisa menyesuaikan ukuran sesuai dengan bidang yang akan teman-teman kasih desain bandernya ini nah untuk langkah pertama kita pakai rectangle tool atau F6 pada keyboard kita bikin persegi seperti ini kita secara saja untuk outline-nya tidak terlihat ya teman-teman karena warnanya sama-sama hitam kita klik kanan saja pada bagian warna putih jadi outline-nya akan terlihat warna putih lalu untuk ukurannya ini kita rubah menjadi ukuran yang kita tentukan ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk contohnya kita sendiri ini saya menggunakan ukuran 200 kali 80 cm kita untuk yang ini saya sesuaikan dengan ukuran contohnya ya teman-teman lalu kita bagi menjadi dua background kita bikin lagi rectangle tool atau bisa juga ini kita copy seperti ini yang belakang ini kita kasih warna biru sedangkan hasil copy-nya kita kasih warna kuning lalu kita tempatkan di tengah-tengah ya teman-teman ini kita seret dulu ke bawah seperti ini kita tempatkan di tengah-tengah kita tandai dua objek ini lalu tekan tombol C pada keyboard nah jika sudah seperti ini kita kasih warna putih saja ya teman-teman untuk yang bagian warnanya ini ini yang garis putih ini lalu kita copy kita berkecil ya teman-teman yang paling atas ini putihnya sedangkan yang bawah kita kasih warna kuning lagi nah hasilnya akan seperti ini lalu kita tekan shift dan kita klik pada objek yang ini yang perseginya lalu kita tekan C pada keyboard agar posisinya kembali di tengah tinggal kita atur untuk besar atau tun untuk lokasinya nah ini kita tandai semua kita atur dengan kita seret-seret teman-teman seperti ini Oke jika sudah untuk tulisannya ini ya teman-teman untuk efeknya sedikit sekali sekali untuk menulis teman-teman bisa menggunakan text tool atau f8 pada keyboard ini kita klik saja kita klik di sini lalu kita tekan pada keyboard ya tulisannya lalu kita perbesar biar terlihat jelas baru kita tulis kita tulis aja semuanya ya teman-teman nah jika sudah seperti ini teman-teman pilih pick tool lagi ya ini klik lalu teman-teman tekan pada keyboard CTRL K nah jika sudah terpisah seperti ini tinggal kita atur yang kecil ini kita perkecil dulu untuk fontnya ini saya menggunakan font font bawaan ya teman-teman font bawaan dari laptop ini saya menggunakan homes yang paling bawah lalu kita klik sehingga titik-titiknya akan muncul panah dan kita seret pada bagian atas yang tengah seperti ini lalu kita tekan tombol L pada keyboard selanjutnya untuk meratakan kanan seperti contohnya teman-teman bisa tandai tulisannya lalu tekan R pada keyboard kita akan menata sendiri ya teman-teman kerata kanan untuk tulisan yang atasnya ini cuman ya untuk judulnya ini ya saya cuman pakai teks impact nah saya rasa untuk teks impact ini ada di semua PC atau semua laptop ya teman-teman tinggal pewarnaan yang atas kita kasih warna putih sedangkan yang judulnya kita kasih warna kuning dengan gradasi ya teman-teman untuk pembelian warna gradasi teman-teman bisa klik interactive field tool atau G pada keyboard sehingga kursor akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman Hai nah jika sudah seperti ini tinggal teman-teman syarat teman-teman klik dulu ya pada bagian yang akan kita ganti warnanya misalnya ini yang judulnya ini tinggal kita syarat seperti ini untuk yang kota atas ini kita klik kita ganti warnanya menjadi orange bisa juga orange disini sedangkan yang bawah kita ganti warnanya menjadi kuning lalu bisa kita atur ya teman-teman kita syarat-syarat seperti ini untuk mengatur tingkat gradasinya ya misalnya seperti ini Hai sedangkan untuk yang di atasnya ini ini saya kasih warna putih lalu kita bikin rectangle tool persegi seperti ini persegi panjang dan kita kasih gradasi warna yang atas kita kasih abu-abu yang bawah kita kasih warna putih lalu jangan lupa teman-teman klik kanan pada bagian outlinenya ini ya teman-teman klik kanan saja pada bagian color bar kita klik sehingga outlinenya akan hilang kemudian teman-teman pilih objek power clip flash insert frame sehingga kursor berubah menjadi panas seperti ini dan teman-teman tinggal klikkan saja pada tulisan tokonya nah hasilnya akan seperti ini lalu kita akan mengedit ya teman-teman teman-teman tekan dulu teman-teman klik pada bagian objek yang sudah kita power clip ada bagian objek toko ini kita klik lalu kita tekan ctrl dan kita klik pada keyboard nah tinggal kita atur seperti ini misalnya untuk keluar dari mode power clip teman-teman tekan ctrl klik lagi di luar objek ya ini kan objeknya ini jadi di sini ya misalnya luar objek nah hasilnya akan seperti ini lalu kita tandai kedua tulisannya kita klik satu lagi lagi sehingga menjadi panah lalu kita seret nah seperti ini misalnya teman-teman oke untuk efek gradasi atau untuk efek shadow nya ini cukup kita pakai tools shadow ya drop shadow tool lalu pada bagian preset ini kita rubah menjadi flat bottom right ketebalannya kita rubah jadi 77 fiternya kita rubah menjadi 15 tinggal kita atur lagi kita seret-seret lagi ya teman-teman kita sesuaikan posisinya misalnya seperti ini nah lalu kita lakukan hal yang sama pada tulisan yang kedua kita beli drop shadow preset kita ganti right opasitasnya kita ganti 77 dan fiternya kita ganti menjadi 15 nah misalnya seperti ini lalu ini saya menggunakan efek sparkling glow ya teman-teman teman-teman bisa download kebetulan teman-teman saya download dari png3 ya teman-teman dari Google teman-teman ketikan saja sparkling glow atau nanti bisa saya kasih linknya di kolom deskripsi ya bagi teman-teman yang ingin mendownload file png seperti ini jika teman-teman sudah mendownloadnya teman-teman tinggal taruh saja disini tinggal seret ke Corel lalu seperti ini ya kita tata seperti ini untuk tulisan warna yang bawahnya ini ini kita kasih warna kuning dan juga warna putih sama dengan contohnya ya teman-teman lalu untuk backgroundnya ini saya menggunakan warna gradasi kita pakai gradasi dua warna yaitu warna biru yang gelap dan juga biru yang lebih terang untuk gradasi sama ya seperti tadi caranya teman-teman nah ini ada lagi tambahan kita bikin menggunakan rectangle tool kita bikin persegi panjang seperti ini dengan warna hitam lalu kita power clip kita pilih objek power clip classic j frame sama seperti tadi kita klik pada bagian background yang warna biru lalu kita tekan pada keyboard.jtml klik kemudian kita pilih transparasi tool nah tinggal kita seret-seret seperti ini nah jika sudah kita tekan ctrl klik pada luar keyboard oke tinggal kita atur saja teman-teman nah misalnya seperti ini untuk backgroundnya sendiri ini saya menggunakan background elektrik ya teman-teman saya download juga tinggal kita taruh kita power clip saja teman-teman caranya objek power clip plus insert frame misalkan kita klik pada bagian background yang warna birunya ini ya teman-teman nah misalnya seperti ini nah tinggal kita pasang saja gambar yang sudah kita download sebelumnya ya teman-teman nah seperti ini jika teman-teman keselutan untuk downloadnya nanti akan saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman link downloadnya nah ini seperti ini tinggal kita atur saja posisinya kita samakan dengan contoh nah ini untuk logo-logo brandnya saya download satu persatu ya teman-teman nanti bisa teman-teman download juga di google satu persatu atau bisa teman-teman copy paste dari google misalnya teman-teman ketikan seperti ini kita pilih gambar misalnya ini ya teman-teman kita klik kanan lalu kita copy dan kita masuk ke aplikasi Corel lagi dan kita paste disini nah akan muncul disini ya teman-teman oke tinggal kita perkecil dan kita taruh disini ya teman-teman misalnya nah teman-teman cari satu-satu seperti ini kita tata jika sudah ditata seperti ini teman-teman tandai semua lalu teman-teman tekan pada keyboard ctrl G untuk menggrup semua objeknya jadi tinggal satu klik kita seret semua otomatis akan ikut terseret untuk backgroundnya ini saya menggunakan background menggunakan rectangle tool ya teman-teman ini 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 nah rectangle tool kita seret seperti ini lalu kita pilih shape tool atau F10 dan kita kasih warna putih ya teman-teman seperti ini lalu untuk logo-logo yang sudah kita cari tadi tinggal kita klik lalu kita tekan shift dan kita klik pada background putih yang kita buat tadi ya ini shiftnya kita tahan sampai kita klik nah seperti ini baru baru shiftnya kita kita lepas kemudian tekan pada keyboard c kemudian e ya secara bergantian nah hasilnya akan seperti ini tinggal kita atur untuk ukurannya nah misal seperti ini lalu untuk mempersingkat waktu lagi ya teman-teman untuk kontak persen bisa teman-teman ketik sendiri ya satu-satu seperti tadi caranya untuk mengetiknya satu-satu untuk logonya ini saya juga ambil dari Google ya teman-teman dari YouTube juga ada ada banyak sekali logo-logo seperti wa ig ataupun logo lokasi jika sudah teman-teman atur teman-teman tata seperti ini teman-teman jangan lupa untuk teman-teman tandai semua lalu tekan CTRL G pada keyboard untuk menggrup nah jadi lebih mudah ya teman-teman jika sudah kita grup tinggal kita klik satu kita seret otomatis semua juga ikut terseret nah seperti ini tinggal warna kuningnya ini kita rubah menjadi gradasi warna kita klik kita saran seperti tadi lalu saya rubah menjadi gradasi warna orange nah seperti ini orange dan juga kuning oke seperti ini ya teman-teman hasilnya sudah jadi untuk desain banner toko elektronik laptop maupun handphone ya teman-teman nah mudah ya teman-teman caranya jika teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya teman-teman bisa ketikan di kolom komentar atau teman-teman bisa juga chat di nomor yang akan saya sediakan di kolom deskripsi nanti ya teman-teman nah jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya selanjutnya selain itu juga saya bagikan nanti untuk link download dari desain yang saya buat ini di kolom deskripsi ya teman-teman jadi teman-teman bisa mengikuti dan belajar langsung dari file maupun dari videonya jika teman-teman bingung dengan file-nya teman-teman bisa lihat di videonya lagi ya teman-teman jadi segini saja teman-teman video yang atau tutorial yang saya buat hari ini jika ada kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati